Intro Pemirsa kehadiran Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Banjarmasin yang diisi orang-orang mumpuni di bidang pembangunan kota resmi di Kuku Ke Perannya untuk memberikan masukan dan usulan agar PKS ke depan lebih bekerja maksimal bagi kebaikan bangsa dan negara Ketua MPW PKS Kalsel Awan Subarka melantik dan mengukuhkan Dewan Pakar DPD PKS Kota Banjarmasin diketuai Haji Hamdi, Sekretaris Hajah Rahmi Koswati, dan anggota Haji Aib Ruhya Usai pelantikannya di satu hotel di Banjarmasin Minggu 6 Juni Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin Ustadz Madhari menyatakan Pembentukan struktur Dewan Pakar ini merupakan salah satu langkah untuk memantapkan kinerja PKS guna bekerja lebih maksimal ke masyarakat lewat saran masukan yang diberikan Terlebih para Dewan Pakar ini diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya terutama dalam hal pembangunan kota Banjarmasin Sehingga PKS yakin kinerja kadernya bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara Khusus dengan pakar ini memang sangat diperlukan Kenapa? Karena banyak hal kemudian pemikiran-pemikiran beliau yang kita perlukan Terutama sekali karena kita kontaknya di Banjarmasin Ini bagaimana kemudian menjadikan kota Banjarmasin ini menjadi kota yang lebih baik ke depannya Tentunya dengan masukan-masukan Dewan Pakar itu sendiri Karena apa? Ada Pak Hamdi, kemudian ada Ibu Rahmi tadi dagang aib itu Itu orang-orang yang mumpuni di bidangnya Terutama di pemerintahan kota Banjarmasin Kalau Pak Hamdi kan di pembangunan di kota Banjarmasin tidak luar biasa Tidak diragukan gitu Bahwa tujuan kita adalah bagaimana partai kehadiran sejahtera ke depan Lebih bekerja maksimal untuk kebaikan bangsa dan negara Dengan kehadiran Dewan Pakar ini Para kader PKS bisa lebih semangat dan amanah Untuk menjalankan tugas utamanya Terutama dalam mendengarkan suara masyarakat Serta menjadikan PKS lebih besar lagi di tahun 2024 mendatang Erwin Yudanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!